Nah tentunya kalian sudah tau kan dengan game Roblox paling ngeselin yang satu ini Ya, Tower of Hell Satu game obi adventure yang sangat ngeselin karena saking susah dan banyaknya rintangan untuk sampai ke finish Bahkan dia ini lebih susah daripada mainin lato-lato sambil jungkir balik Namun game ini merupakan salah satu game yang wajib dimainkan oleh setiap player di Roblox untuk menambah skill obi mereka Ya, karena kebanyakan game di Roblox itu adalah obi Jadinya kalau kalian main Tower of Hell ini mungkin bisa menambah skill obi kalian agar bisa menjadi lebih pro gitu Itu pun kalau sering berlatih ya Bagi kalian yang suka rebahan, skip aja game ini Emang apa sih gak boleh? Namun belakangan ini ternyata Tower of Hell semakin menurun tingkat kepopulerannya Walaupun tidak begitu banyak, namun ini bisa jadi adalah awal dari kehancurannya Wait, apa? Abang mau mengarang cerita lagi ya? Nggak, nggak, ini serius Asumsi ini bisa diperkuat dengan banyaknya youtuber Tower of Hell yang sudah tidak mengupload video Tower of Hell lagi Dan nggak cuma 1-2 orang, tapi rata-rata para pro player-nya udah jarang banget upload video tentang Tower of Hell Dan jika kalian perhatikan game ini, pemain aktifnya pun semakin menurun Yang dulunya bisa nyampe 50-80 ribu per hari, kini hanya di bawah 50 ribu saja Bahkan belasan ribu doang Jadi apakah game ini nanti beneran bakalan terlupakan atau masih akan tetap bertahan sebagai game paling populer di Roblox? Mari kita bahas Tower of Hell adalah sebuah game yang sangat disukai oleh para pencinta game Obi Tentunya dengan adanya kabar yang sudah kita sampaikan di awal tadi, akan membuat para pencinta game Obi ini menjadi sedih pastinya Yang nggak sedih berarti masih suka jatuh ya di dalam game ini Nah, sebenarnya awal mula game ini mulai menurun, yaitu pada tahun 2022 Dimana pada waktu itu banyak game-game trending yang mengalihkan perhatian para pemain Roblox Seperti Rainbow Friends, Aved, dan Doors Dan pada waktu itu bertepatan dengan vakumnya seorang The King Tower of Hell bernama Pink Cliff Ya, kalian pasti sudah tahulah ya siapa dia Dia itu siapa? Pemain Lato-Lato ya? Bukan Kocak, dia adalah seorang player Tower of Hell terbaik di Roblox Nah, sejak saat kepergiannya inilah perhatian orang-orang benar-benar teralihkan dengan game-game trending tadi Apalagi saat itu banyak banget YouTuber Roblox yang membuat konten tentang Rainbow Friends dan lain-lain Sampai-sampai menjadi trending di YouTube dan di TikTok Efeknya kemudian membuat para kreator Tower of Hell ini juga sedikit kehilangan algoritmanya di YouTube Untuk membuat konten Tower of Hell Dan kemudian menjadi sepi penonton Jadi pada akhirnya banyak yang ikut-ikutan vakum mengikuti panutan mereka yaitu Pink Cliff Ya, bahkan hal ini benar-benar merambat ke banyak YouTuber Tower of Hell Seperti CQQP, Hero Salina, ZPXL, Happy Black, dan masih banyak lagi Dan kabar mengejutkannya setelah YouTuber Tower of Hell Pink Cliff ini kembali ke YouTube beberapa bulan yang lalu Bahwa dia pun mengatakan Tower of Hell sudah tidak populer lagi Banyak kreator Tower of Hell yang sudah pindah ke game lain dan tidak bermain Tower of Hell lagi Ya, ini Pink Cliff sendiri ya yang bilang, bukan saya What? Alasan yang kedua, yaitu game Tower of Hell jarang sekali update Banyak game-game di Roblox yang telah terlupakan dikarenakan jarangnya update atau bahkan tidak pernah update Kayak game Hide and Seek, Spider, dan masih banyak lagi Nah, Tower of Hell ini sendiri pun kayaknya jarang juga mengupdate untuk rintangannya Sehingga banyak orang-orang yang bosan dengan rintangan yang seperti itu-itu aja Dan bagi mereka yang sudah menyelesaikan game ini, merasa kurang tertantang lagi Oke, oke, jadi setelah mendengar semua pembahasan tadi, janganlah kalian langsung bersedih hati bahwa Tower of Hell akan berakhir Karena nyatanya Tower of Hell akan tetap menjadi game yang sangat legendaris dan tetap disukai oleh orang-orang Karena game ini sudah menjadi suatu tantangan yang sangat epic di Roblox Oke, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kita kali ini Nah, menurut pendapat kalian, bagaimana sih jika Tower of Hell ini kemudian benar-benar terlupakan? Silahkan kalian komentar di bawah ya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye